Presiden Jokowi Dodo mengisyaratkan akan ada perombakan Kabinet Kerja yang dipimpinnya. Meski demikian belum bisa dipastikan waktu perombakan itu. Isyarat itu diperkuat pernyataan tokoh senior Muhammadiyah Shafi'i Ma'arif usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Senin kemarin. Saat bertemu Shafi'i menyarankan agar Presiden Jokowi Dodo memilih menteri yang tepat dan sejalan demi pelaksanaan program pemerintah yang tanpa hambatan. Shafi'i juga menilai meski menjadi hak prioratifnya Presiden Jokowi saat ini sulit untuk merombak dan mengganti menteri dari kalangan partai. Alasannya langkah Presiden Jokowi dalam menentukan kebijakan masih kerap mendapat tekanan dari partai pengusungnya sendiri. Jadi saya sampaikan kepada Presiden tadi, carilah para pembantu sekatahannya yang punya pandang aja aku depan, yang sering saya katakan. Pak Jokowi sendiri memang sudah memastikan akan Resafal atau bagaimana? Saya lihat isyaratnya ya. Isyaratnya ya? Ya, isyaratnya ya. Tapi kan saya tidak menda-menda-menda ya. Bagaimana saya yang memastikan Resafal? Saya tidak menyebutlah. Teman-teman semua, tidak usah lah. Tidak lah, tidak lah. Kalau kita bilang kan tahu orangnya. Tidak. 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 Tidak.